Selamat sore Bapak, saya atas nama Widya Lenanta Tulus, NIM 2030-3010, kelas C semester 1 program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan membahas tentang prinsip Sosiologi Komunikasi. Yang pertama, Sosiologi. Fitrim Serokin mengemukakan bahwa Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. Misalnya, antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik. Hubungan dengan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan gejala non-sosial, misalnya gejala geografis dan biologis. Yang kedua, komuniti atau masyarakat. Menurut Rapplington, masyarakat merupakan sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Yang ketiga, teknologi telematika. Istilah teknologi telematika atau telekomunikasi, media, dan informatika berawal dari istilah teknologi informasi atau information technology atau IT. Istilah ini mulai populer di akhir dekade 70-an. Pada masa sebelumnya, teknologi informasi masih disebut dengan istilah teknologi komputer atau pengelohan data elektronik atau elektronik data processing. Yang keempat, communication atau komunikasi. Tedorson memberi batasan berupa penyebaran informasi, ide-ide, sikap-sikap, atau emosi dari seorang atau sekelompok kepada orang lain, terutama melalui simbol-simbol. Garbner yang dikutip oleh Mikhail dan Winhal mendefinisikan komunikasi sebagai interaksi sosial melalui pesan-pesan. Maka dapat disimpulkan bahwa lingkup komunikasi menyangkut persoalan-persoalan yang terkait dengan substansi interaksi sosial dengan orang-orang dalam masyarakat. Termaksud, komunikasi yang digunakan secara langsung maupun dengan menggunakan media komunikasi. Yang kelima, sosiologi komunikasi. Menurut Surjono Sukanto, sosiologi komunikasi merupakan kekhususan sosiologi dalam mempelajari interaksi sosial, yaitu suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling pengaruh-mempengaruhi antara para individu. Individu dengan kelompok, maupun antar kelompok. Septen F. Steele atau Petrus Andung mengungkapkan bahwa sosiologi komunikasi adalah studi yang mempelajari perilaku kolok. Kolektif akibat media-media Burhan Bungin membagi komunikasi dalam masyarakat menjadi lima jenis sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi individu dengan individu atau antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antar perorangan dan bersifat pribadi yang terjadi secara langsung atau tanpa medium atau tidak secara langsung atau melalui medium. Contohnya, kegiatan percakapan tatap muka, percakapan melalui telpon atau surat-menyurat pribadi. Fokus pengambatannya adalah bentuk-bentuk dan sifat hubungan-hubungan, dan relansip, percakapan, interaksi, dan karakteristis komunikator. Yang kedua, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok memfokuskan pembahasannya pada interaksi di antara orang-orang dalam kelompok-kelompok kecil. Yang ketiga, komunikasi organisasi. Komunikasi menunjuk pada pola dan bentuk komunikasi yang terjadi dalam konteks dan jaringan organisasi. Komunikasi organisasi melibatkan bentuk-bentuk komunikasi antar pribadi dan komunikasi kelompok. Pembahasannya meliputi struktur dan fungsi organisasi, hubungan antar manusia, komunikasi dan proses pengorganisasian, serta kebudayaan organisasi. Yang keempat, komunikasi sosial. Menurut Astrid, adalah salah satu bentuk komunikasi yang lebih intensif. Komunikasi terjadi secara langsung antara komunikator dengan komunikan, sehingga situasi komunikasi berlangsung dua arah dan lebih diarahkan kepada pencapaian suatu integrasi sosial. Komunikasi sosial sekaligus suatu proses sosialisasi dan untuk pencapaian stabilisasi sosial, tertib sosial, penurusan nilai-nilai lama dan baru yang diagungkan oleh suatu masyarakat melalui komunikasi sosial, kesadaran masyarakat dipukuk, dibina, dan diperluas. Melalui komunikasi sosial, masalah masyarakat dipecahkan melalui konsensus. Yang kelima, komunikasi masa. Menurut Joseph Adevito, komunikasi masa adalah komunikasi yang ditujukan kepada masa, kepada khai layak yang luar biasa banyaknya, yang medianya melalui pemancar-pemancar audio dan visual. Dua lingkup komunikasi masa meliputi sumber pemberitaan, pesan komunikasi, hubungan komunikasi, dan komunikator, serta dampak pemberitaan terhadap masyarakat. 2.4. Objek Sosiologi Komunikasi Objek formal dalam studi Sosiologi Komunikasi menakankan pada aspek aktivitas manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan aktivitas sosiologis, yaitu proses sosial dan komunikasi. Aspek ini merupakan aspek dominan dan dalam kehidupan bersama orang lain. Aspek lainnya adalah telematika dan realitasnya. Aspek ini menyangkut persoalan teknologi media, teknologi komunikasi, dan merupakan berbagai persoalan konvergensi yang ditumbulkan termasuk realitasnya, realitas maya yang dihasilkan oleh telematika sebagai ruang publik baru yang tanpa batas dan memiliki masa depan yang cerah bagi ruang kehidupan. Sebaliknya, perkembangan telematika dan aspek-aspeknya serta pengaruhnya terhadap perkembangan media masa memberikan efek yang luar biasa pada masyarakat. Yang terakhir, kompleksitas sosiologi komunikasi studi sosiologi komunikasi bersifat interdisipliner. Artinya, sosiologi tidak saja membatasi diri pada persoalan komunikan dan selak beluknya, tetapi juga membuka diri pada kontribusi disiplin ilmu lainnya juga seiring dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman karena bersentuhan langsung dengan berbagai disiplin ilmu. Maka, studi sosiologi komunikasi menjadi rumit dan kompleks. Sekian dari saya.